Untuk mengukur sebuah ketahanan sistemik dari sebuah negara, which is di dalamnya itu salah satu adalah bagaimana menjaga kedolatan rakyat di sektor-sektor terkait pangan ini. Jadi saya tidak menentang istilahnya Pak Yulianto, karena ini kan sebuah diksi yang sudah terlanjur populer di masyarakat. Jadi Pak Ihsan juga menyatakan prioritas kita memang sekarang harus kita akui, baru sampai kepastian pasokan, stabilitas harga. Saya harus akui selama periode Pak Jokowi ini stabilitas harga agak lumayan. Terbukti dengan inflasi kita yang juga bisa stabil. Tapi ketika nanti bertanya ke hulunya, misalnya seberapa welfare petani, tadi saya sudah tunjukkan angkanya, terus kemudian nanti muncul lagi sistem petani kita, lahan yang kecil, bagaimana reforma gerai. Jadi kita meluas, saya lebih fokus pada yang memang menjadi mandat dulu dari badan pangan nasional itu. Maka ini apa bisa menjaga stabilisasi harga pangan? Pada prinsipnya bisa dan kita sudah terbukti, persoalannya bagaimana stabilisasi harga kita ini berjalan secara lebih adil, sehingga semua pihak merasa nyaman. Itu yang paling penting. Kita sudah menggunakan instrumen HET, sudah ada bulog, walaupun saya melihat tadi kerentanan-kerentanan, maka ini yang harus diperbaiki oleh badan pangan. Karena dia adalah salah satu yang juga membuat regulasi-regulasi sampai tingkat operasional. Perpresinya sudah dibentuk, dan problem-problem itu pasti kita akan berhadap dengan problem koordinasi. Koordinasi itu hal yang tidak bisa dihindari. Semua institusi itu pernah ada problem dengan koordinasi. Namun makhluk Indonesia ini terbiasa dengan SOP di tingkat middle, bukan lini depan, tapi lebih baik mengaturan SOP itu di internal. Baru beberapa waktu yang lalu, saya lihat ketika Om Busman menanyakan kepada Kemenko Perekonomian, apakah ada SOP untuk mengambil keputusan dalam sebuah ratas untuk menentukan impor atau tidak. Ternyata tidak ada. Sehingga memang contohnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada dispute, lantas berapa hari harus diputuskan oleh level menteri, kalau tidak maka badan pangan boleh memutuskan sendiri. Nah itu kan bisa diatur. Pada konteks mana yang kadang-kadang ada satu faktor, misalnya politis, ketika tidak bisa diambil keputusan, ya wajar kalau ke Presiden. Makanya badan pangan tanggung jawabnya langsung ke Presiden. Karena sudah wilayah politik kan wilayah lain lagi. Tapi kalau masih konflik kepentingan, segala macam, bisa kita bantai itu semua dengan sebuah SOP. Yang fix gitu ya. Tapi kita harus terbiasa membuat satu SOP pengaturan pengambilan keputusan level tinggi. Kalau tidak ada ya badan pangan. Jadi tinggal dikasih waktu. Seminggu tidak keluar. Keputusan, jangan salahkan. Berita acaranya kelihatan. Badan pangan ambil keputusan. Selesai. Jadi secara hukum legitimat. Banyak hal bisa selesai pengalaman saya juga waktu di Ombudsman itu. Ketika kita minta SOP untuk pengambilan keputusan dalam konteks koordinasi. Banyak hal bisa selesai. Di sawit kerasa sekali. Sekarang kita bisa melihat bagaimana petani sawit kita menikmati harga yang bagus. Nah kemudian dari Pak Sadar, saya setuju sekali Pak Sadar. Kan ada tiga fungsi utama tadi itu dari badan pangan itu seperti yang saya sampaikan. Kalau itu ada maka kemudian harus dibuat masing-masing. Dan kemudian pada lini vertikal dan kemudian lini horizontal. Saya sepakat dengan Pak Sadar. Tapi setahun, saya kira mungkin setahun lebih Pak bisa untuk bisnis engineering ini. Karena ini satu kerjaan yang agak panjang. Ya itulah yang saya bilang tadi. Yang penting kan keputusannya legitimate. Disitulah bentuknya kedaulatan rakyat itu dalam sektor pangan. Mana yang memang kita memang putuskan harus impor. Mana yang memang pangan ini untuk menjaga kesejahteraan dari rakyat di sektor produksi. Mana pangan yang kita anggap memang akan kita gunakan untuk melindungi konsumen, kebutuhan konsumen. Itu kan harus diputuskan. Tarik-menarik itu penting. Dan biasanya itu akan dilihat dari kekuatan sistemik faktornya Pak dari sebuah negara. Sama dengan Pak Iksan tadi. Kita memang perlu agak sedikit sabar gitu ya. Badan pangan ini. Dan kita support aja supaya dia jadi dengan prioritas-prioritas yang gak pendeknya. Lagi-lagi saya mengingatkan ada enam tadi prioritas penting itu yang harus teruskan. Jadi satu bisnis proses dan kemudian tolong baiknya jangan kita bully dulu. Nanti frustasi dan kemudian gak ada yang berani ngambil keputusan. Akhirnya kita tidak jadi-jadi juga menyelesaikan sebuah badan pangan sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih, Mas Owan. Terima kasih, Mas Owan.